Pemirsa penolakan pemakaman jenazah COVID-19 kembali terjadi. Di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, warga terlibat adu mulut dengan petugas hingga hampir ricuh. Sejumlah warga di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini terlibat adu mulut dengan petugas dan camat pada hilir. Mereka menolak pemakaman jenazah saspek COVID-19 di TPU sekitar permogiman warga. Suasana pun semakin panas dan hampir ricuh. Meski demikian, petugas mampu meredam emosi warga sehingga pemakaman jenazah tetap dapat dilakukan. Jadi kalau misalnya pun warga kita yang di Dusun 8 ini ada yang meninggal, ya silahkan dikebumikan di sini, koordinasi, nggak apa-apa, kita terima gitu kan. Ini bukan tanah wakaf, ini tanah milik Pemko sudah diganti rugi oleh pihak Pemko Tebing Tinggi. Di kota Tebing Tinggi, sejauh ini tercatat ada 20 kasus positif COVID-19, 14 orang masih dirawat, 4 orang sembuh, dan 2 orang meninggal dunia. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, Ainews melaporkan. Terima kasih.